Assalamualaikum Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan proteksi kita Yaitu adalah tentang overcurrent relay Seperti hanya yang sudah kita pelajari kemarin Bahwa mengenai syarat-syarat proteksi Beberapa diantaranya yaitu adalah Cepat bereaksi, selektif, terus sensitif Dan juga reliable atau handal Syarat proteksi itu khususnya juga akan menjadi syarat sebuah relay Jadi dalam sebuah relay overcurrent Yang akan kita bahas sekarang Itu adalah menjadi syarat utama Yang dia harus bereaksi Apabila ketika dia mengalami merasakan gangguan Jadi ketika merasakan gangguan Dari current travel Maka overcurrent relay itu harus segera bereaksi Waktu total yang digunakan oleh overcurrent relay Itu adalah waktu operasi relay Waktu margin dari operasi relay itu sendiri Jadi ada waktu pemprosesan dari sebuah relay Berapa dia dari merasakan dan kemudian bereaksi Itu ada waktunya Dan TCB ini adalah waktu yang dipergunakan Untuk pelepasan dari sebuah CB Jadi ada waktu yang sebenarnya Ada yang T margin Itu adalah T yang digunakan waktunya Untuk merasakan diri Bereaksi untuk diri dia sendiri Nah, waktu total itu Atau total waktu ini Ada kalanya memang sangat singkat 0,1 Seperti itu Nah, tapi nanti Dalam koordinasi relay Waktu ini akan bertambah Tergantung peletakan overcurrent relay-nya Apakah dia di hulu Maupun di hilir Hulu itu di pangkal Hilir itu di ujung Nah, kemudian Dari waktu yang digunakan itu Itu juga harus Selain itu syaratnya itu adalah selektif Yaitu mana yang terganggu Itulah yang nanti harus putus terlebih dahulu Tidak putus semuanya Jadi ketika Kita punya gangguan di CB6 CB4 ini tidak boleh trip Yang boleh trip Ini hanya CB6 saja Ketika CB4 aktif Maka CB7, CB8 Feeder-nya ini juga akan Kehilangan daya Jadi kalau misalnya ketika Fold-nya itu hanya pada CB6 Maka Feeder CB6 maksudnya ya Feeder CB6 Maka CB4, CB5 Itu tidak boleh Membuka CB4 dan CB5 ini Kenapa dia di ujung kiri dan kanan Karena ini adalah mungkin CB untuk directional relay Atau gangguan arah Jadi tepat mendeteksinya Apakah dia dari arah Depan maupun dari arah Belakang gangguannya Kemudian syarat yang lain Pekas, sensitif Begitu ya Itu Mungkin kemarin sudah kita bahas Dan Handal itu Maksudnya dalam 25 kali gangguan Jika dia bekerja 23 kali Maka kehandalannya adalah 23 per 25 Yaitu 92% Ini sudah sangat bagus sekali Jadi kegagalannya hanya 2 kali 2 kali atau 8% saja 8 kali dalam Itu baru kemudian backup Relay di belakangnya lah Yang nanti akan Metrip Klasifikasi relay Ada yang menggunakan Elektromagnetik Ada yang Menggunakan termis Ada yang menggunakan elektronis Untuk elektromagnetik ini Dia biasanya menggunakan Saklar yang menggunakan Koil Sehingga Ketika koil dialiri Maka dia akan Membuka dan menutup Termis Ini menggunakan Bimetal Untuk membuka dan Menutupnya Elektronis Dia menggunakan Komparator Dan menggunakan Perangkat elektronik Yang Berupa Komparator Komparator juga Dari OPM Seperti itu Konstruksinya Ada yang Angker tarikan Ada yang Batang seimbang Ada yang Cakram induksi Ada yang Kumparan bergerak Ini biasanya Konstruksinya ini Adalah berupa Konstruksi Mekanik Ketika angker tarikan Ketika dia Kumparannya Dialiri arus Maka dia menarik Itu Mekanik Dan lain-lain Batang seimbang Cakram induksi Putaran dari Edi current Arus edi Seperti itu Terus Untuk berdasarkan Besaran Ada yang Relay tegangan Arus Tegangan Yang berarti Dia menilai Berdasarkan voltage Trafo Potential Trafo Ada yang Relay arus Berdasarkan current Trafo Relay impedance Ini berdasarkan Kondisi Penghantarnya Ada yang Relay frequency Dia dari Voltage to Frequency Converter Jadi mengubah Voltage to Frequency Converter Terus Berdasarkan cara Kerja kontrol elemen Ada yang Direct acting Langsung memutuskan Aliran Indirect Kontrol elemen ini Hanya digunakan Untuk menutup kontak Jadi Hanya untuk Mengaktifkan Kontak yang lain Jadi ada yang Beberapa relay Yang langsung Memutuskan Langsung Untuk yang 380 Bisa Menggunakan Direct acting Tapi kalau untuk yang 20kv 70kv Itu biasanya Indirect Berdasarkan Kastristiknya Ada yang Instantaneous Definite time Dan inverse Di sini Instantaneous Artinya Dia ketika Mengalami gangguan Dia langsung Membuka Langsung Seketika Makanya namanya Info Kemudian Definite Artinya Dia berdasarkan Waktu tertentu Waktu tertentu Kita bisa Setting Nilai Waktunya Berapa Setting Tergantung Dari Peletakannya Apakah di hulu Maupun di hilir Dan Kemudian Ada relay Yang Sifatnya Inverse Semakin Besar Arus Gangguannya Maka Semakin Cepat Aktifnya Ini relay Inverse Ada juga Inverse Definite Artinya Inverse Tapi Bisa diatur Waktunya MT Jadi Karakteristik Waktunya Yang ada Di sini Itulah Yang nanti Mau Kita Pakai Di Setting Koordinasi Relay Fungsi relay Yaitu Untuk Memutus Dan Sekaligus Mengetahui Letak Gangguannya Ada di Mana Jenis Gangguannya Yang Terjadi Juga Diketahui Apabila Overcurrent Membuka Maka Gangguannya Itu adalah Gangguan Arus Apabila Relay Jarak Berarti Transmisinya Yang Bermasalah Seperti Itu Nah Daerah Proteksi Ini Kemarin Sudah Kita Bahas Ada Yang Daerah Di Sisi Generator Trafo Busbar Feeder Transmisi Dan Beban Nah Pembahasan Utama Kita Mengenai Relay Arus Lebih Ini Adalah Relay Yang Bekerja Berdasarkan Kenaikan Arus Yang Melewatinya Prinsip Kerjanya Ketika Dari Current Trafo Itu Merasakan Ini Current Trafo Yang ada Di sini Merasakan Maka Relaynya Ini Akan Jadi Current Trafo Ini Perbandingan Jadi Busbar Yang ada Di sini Ini Busbar Busbar Yang ke Feeder Nah Dari Feeder Ini Dia Perbandingan Misal 200A Turun Menjadi 5A Artinya Ketika Dia Maksimum 200A Maka Artinya Arus Yang mengalir Pada Relay Itu adalah 5A Jadi Dia menggunakan Scaling Turun Scale down Nah Dari relay ini Dia akan memproses Memproses Baru kemudian Memproses inilah Yang nanti akan Menergize Dari Sebuah Coil Coilnya ini Biasanya Sudah ada Di luar Relaynya ini Ada di Switch gear Di dalam Current Trafo Ada di luar Nah Dari Sinilah Nanti Dia akan Meminta PMT Untuk Memutus Biasanya Overcurrent Ini digunakan Sebagai Pengaman Utama Dan Menjadi Backup Utama Tapi Juga Kadang Backup Relay Relay Yang Ada Contohnya Misal Gini Jadi Relay Differential Itu juga Harus Menggunakan Overcurrent Jadi Dia Harus digunakan Ketika Differential Gagal Maka Overcurrent Aktif Nah Kemudian Dia Backup Disini Pengaman Cadangan Untuk Sisi Generator Trafo Daya Dan Saluran Transmisi Tapi Di Saluran Transmisi Dia Menjadi Utama Jadi Kadang Menjadi Utama Kadang Menjadi Backup Nah Ada Beberapa Jenis Yang pertama Tadi adalah Instantaneous Langsung Sepertika Terus Definite Dan Berbanding Balik Atau Inverse Yang Pertama Adalah Definite Maaf Instantaneous Instantaneous Yang pertama Nah Instantaneous Gitu Ini Waktu Yang Digunakan T Yang ada Disini Ini artinya Setting Waktu Setting Waktu Yang kita Inginkan Jadi Setting Waktunya Berapa Nah Bila Arus Beban Naik Melebih Yang diinginkan Setting Waktu Yang ada Disini Berapa Setting Arusnya Disini Berapa Ketika Arusnya Naik Maka Harga Ir Ini Ir Ini Juga Akan Naik Gitu Ya Waktu Yang Di Setting Berapa Waktu Ir Nanti Akan Naik Waktu Yang Digunakan Untuk Bekerja Gitu Ya Seketika Langsung Membuka Makanya Dia langsung Naik Seperti Itu Langsung Naik Kesini Gitu Ya Jadi Waktu Yang digunakan Ini Hampir Mendekati 0 Artinya Ini 0 Artinya Dia Seketikanya Langsung Saat itu Juga Langsung Naik Nilainya Nah Disini Dia Berbeda Dengan Waktu Definite Artinya Waktu Yang kita Tentukan Kalau Waktu Yang kita Tentukan Ini Bisa Lihat T Yang ada Disini T Satu Settingan Waktu Yang ada Disini Ini Bisa Kita Atur Waktu Yang disini Bisa Kita Atur Mengakibatkan Nilai I Ini Ketika Naik Ini Bisa Kita Atur Kapan Saat Nanti I Ini Akan Naik T I Tentu Saja Berasal Dari Gangguan Naik Kapan Saat Dia Meng Buka Rilai Ini Sendiri Nanti Dia Akan Terhubung Ke Sebuah Bisa Elektrik Di timer Itulah Yang nanti Akan Setting Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mentrip Jadi Ketika Waktunya Tercapai Dia Akan Memerintahkan Relay Untuk Mengergize Coil Yang ada Disini Ketika Sudah Terenergize Maka PMT Akan Membuka Nah Kemudian Untuk Relay Yang Selanjutnya Yang Sering Dipakai Di Sistem Proteksi Disini Yaitu Relay Inverse Jadi Relay Inverse Ini Memiliki Karakteristik Ketika Gangguannya Semakin Besar Maka Waktu Tundanya Ini akan Otomatis Semakin Kecil Jadi Berbandingnya Terbalik Antara Waktu Dan Arus Jadi Ketika Arusnya Besar Waktu Tundanya Kecil Arusnya Kecil Waktu Tundanya Besar Yang Ada Disini Untuk Purvanya Itu Adalah Berbanding Terbalik Parabolik Seperti Itu Nah Disini Untuk Relay Biasanya Ada Nilai Lebih Dari Inominal Jadi Ketika Is Ini Artinya Is Setting Ini Biasanya Nilainya Adalah 1,2 Dari Inominal Artinya Apa 1,2 Ini adalah Lebihan 20% Dari Arus Yang Digunakan Jadi Ketika Inominal Bekerja Inominal Bekerja Maka Dia Akan Tidak Akan Langsung Trip Tapi Ketika Is Is Setting Ini Melebihi Dari Inominal Maka Dia Langsung Trip Artinya Ketika Dia Nominal Bekerja Itu Tidak Langsung Sebagai Is 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 Khawatirnya Ketika Inominal Itu Sama Dengan Is 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 Lalu Kita Tambahkan Nilainya Adalah Bisa 10% Bisa 20% Atau 30% Dari I Nominal Kemudian Overcurrent Biasanya Dia Terhubung Juga Dengan Ground Volt Relay GFR Dia Nanti Akan Mengaktifkan Juga Di GFR Prinsip Dasarnya Nanti Akan Dibahas Setelah Ini Ada Faktor Keamanan Antara 1,1 Sampai 1,2 Tadi Saya Bahas Dan Ada Faktor Arus Kembali Dan IMAX Yang Kita Sebut Arus Nominal Nah Kemudian Yang Harus Kita Pelajari Bahwa Misal Ini Ada Tiga Zona Ada Tiga Zona Artinya Bahwa Zona Di Hilir Di pangkal Maaf Di ujung Waktunya Itu harus Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Waktu Yang Ada Di Pangkal Jadi C Ini Waktunya Paling Kecil Waktunya Ini Paling Kecil Tengah Ini Lebih Besar Daripada C Waktunya Setting Waktunya Maksudnya Setting Waktunya Yang Nanti Kita Setting Dan A Ini Artinya Dia Setting Waktunya Yang Paling Besar Nah Cara Men Setting Ini Biasanya Kalau Misalnya Tanpa Perhitungan Yang Tadi Hanya Dibuat Konstanta Perbandingannya Saja Antara Sekian 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 Terus Apa Kita Hanya Memperhatikan Oh Ini Paling Kecil Lebih Besar Paling Besar Seperti Itu Dari Nilai Yang Ada Di Situ Itu Memungkinkan Kalau Kita Hanya Menggunakan Relay Definit Kalau Relay Semuanya Definit Bisa Tapi Ketika Kita Menggunakan Relay Arus Inverse Gitu Ya Maka Kita Harus Menggunakan Metode Koordinasi Proteksi Waktu Setting Waktu Yang Ada Di Sini Tadi Yang Saya Katakan CBA Ini Hanya Digunakan Untuk Relay Yang Sifatnya Adalah Definit Tapi Kalau Misalnya Nanti Kita Menggunakan Relay Inverse Maka Kita Akan Menggunakan Cara Yang Sesuai Dengan IEC Gitu Nah Langsung Kita Masuk Materi Keempat Yaitu Adalah Melakukan Setting Relay Koordinasi Dengan Menggunakan Relay Arus Inverse Nah Pada Relay Inverse Ini Seperti Tadi Yang Sudah Kita Bahas Bahwa Ketika Arusnya Besar Maka Waktu Tundanya Itu Akan Kecil Ada Beberapa Jenis Relay Inverse Yang Pertama Adalah Definit Bisa Diatur Waktunya Inverse Definit Atau Yang Biasa Disebut IDMT Kemudian Ada Moderate Inverse Grafiknya Seperti Ini Terus Kemudian Inverse Sendiri Relay Inverse Terus Kemudian Very Inverse Dan Yang Biasanya Extremely Inverse Artinya Apa Semakin Besar Arusnya Ketika Dia Extremely Waktu Tundanya Akan Sangat Cepat Nah Untuk Penggunaan Koordinasi Relay Dalam Relay Inverse Kita Memerlukan Data Yang pertama Adalah Arus Hubung Singkat Yang nanti Akan kita Tunjukkan Bagaimana Cara Mencarinya Arus Hubung Singkat Sendiri Ini Adalah Arus Dari Tiga Buah Gangguan Fasa Ketanah Fasa Ke Fasa Dan Tiga Fasa Ketanah Nah Dari Gangguan Ini Nanti Kita Cari Arus Yang Maling Besar Arus Yang Maling Besar Inilah Yang Kita Sebut Dia Yang Namanya Arus Hubung Singkat Itu Adalah Arus Hubung Singkat Yang Kedua Ada Yang Namanya E-full Atau E-nominal Dengan Beban Yang Maksimal Biasanya Dalam Satu Waktu Kita Punya Nilai Beban Yang Mungkin Belum Maksimal Biasanya Nilai Beban Ini Tergantung Dari Trafo Pada Feeder Itu Jadi Kalau Misalnya Feeder Itu Memiliki Trafo Dengan Arus Maksimalnya 100 Amper Maka Kita Full Load Itu Biasanya Kita Gunakan Full Load 100 Amper Di Sini Nah E-full Load Ini Juga Harus Kita Asumsikan Apabila Bebannya Masih Bertumbuh Masih 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 Apa ya Masih Akan Berkembang Nanti Kita Gunakan E-full Load Itu Adalah E-yang Bisa Kita Perkirakan Secara Pasti Berapa Nilai E-nominal Kemudian Relay Yang digunakan Apa Dan Kemudian T-margin Ini Adalah Setting Dari Setting Dari Masing-masing Relay Yang digunakan Vari Inverse 0,3 Ada kalanya IDMT 0,4 Ada kalanya Nilai IDMT Itu Hanya Memerlukan Waktu Proses 0,1 Nah Biasanya Untuk Mempermudah Analisa Kita Gunakan Sistem Radial Dan Asumsi Apabila Sistem Hilir Terganggu Atau Di Ujung Terganggu Maka Atasnya Juga Akan Terganggu Maksudnya Membuka Jadi Gangguannya Nanti akan dirasakan Sampai Ke Pangkal Tapi Meng-tripnya Itu hanya Di ujung Saja Nah Dalam Relay Inverse Ini Ada Karakteristik Dua Yang pertama Adalah PSM Yang kedua Adalah TMS Atau TDS Tem DL Setting Atau Tem Multiplayer Setting Yaitu Waktu Yang Digunakan Sebenarnya Untuk Relay Untuk Tem Multiplayer Setting Ini Nah PSM Ini Atau Plug Multiplayer Setting Ini Adalah Waktu Yang Digunakan Perbandingan Perbandingan Arus Yang Digunakan Untuk Berapa Perbandingan Antara Volt Current Dengan Arus Yang Dibutuhkan Untuk Dia Merasakan Jadi Arus Gangguan Dibagi Dengan Arus Yang Dirasakan Itu Berapa Itulah Yang Disebut Pickup Setting Multiplayer Atau Plug Setting Multiplayer Ada Dua Karakteristik Itu Nanti Biasanya Kalau Misalnya Tidak Ada Biasanya Dari Vendor Mengeluarkan Tabel Yang Pertama Nanti Langkah-langkahnya Adalah Hitung Arus Primary Relay Relay Terus Kemudian Tentukan Arus Hubung Singkat Jaringan Kalau Misalnya Nanti Sudah Ada Datanya Maka Kita Tinggal Pakai Tapi Kalau Belum Ada Maka Nanti Akan Hitung Nilai Arus Hubung Singkat Kemudian Hitung Nilai PSM Untuk Bas Yang Paling Dekat Dengan Gangguan Asumsikan Bahwa T Margin Itu Sama Dengan T MS Baru Kemudian Nanti Untuk Selanjutnya Kita Menghitung Berapa Waktu Total Operasi Relay Di Masing Bas Tentukan TMS Pada Bas Yang Ada Nah Untuk Arus Premier Relay Tadi Seperti Halnya Yang Sudah Di Slide Sebelumnya Ditunjukkan Yaitu Kita Harus Mengalikan 1,2 Artinya Ada Spun 20% Dari Nominalnya Terus Kemudian Kita Hitung PSM Yang Terdiri Dari U Singkat Dan I Primer I Primer Ini Adalah I Yang Dapatkan Dari Arus Yang Nanti Akan Aktif Berapa Jadi Ketika Arus Yang Lebih Dari Situ 1,2 Artinya Dia Akan Masuk Ke I Primer Ini I Setting Artinya Kalau Misalnya Hanya I Nominal Atau I Beban Penuh Maka Dia Langsung Aktif PSM Maka Kita Harus Mengalirkan 1,2 Seperti Itu Untuk T Margin C Berarti Dia C D C Dan D D Itu Yang Di Ujung C Artinya T Plus D Kalau B Berarti C Total C Tambah D Tambah B Kalau A Berarti C D B Itu Menjadi T Margin Dari A Seperti Itu Karena Tadi Yang ada Di Sini Adalah Pangkalnya Yang ada Di A Berarti D C B Itu Menjadi A Nah Ini Untuk Relay Inverse Memiliki Persamaan Masing Masing Untuk T Multipliated Setting Dan Ini Adalah T Margin Itu Memiliki Persamaan Seperti Ini Dari IEC Curve Standar IEC Jadi Vendor Itu Menggunakan Standar IEC Ini Menggunakan Nilai Alpha Dan Nilai K Yang ada Disini Seperti Ini Normal Very Extremely Dan Long Time Inverse Sehingga Dari Situlah Kita Mendapatkan Persamaan T Yaitu Operating Time Waktu Yang Dibutuhkan Dia Untuk Beroperasi Berapa Time Daily Setting Adalah Waktu Yang Kita Gunakan Untuk Setting Berapa TMS Pickup Setting Player Adalah Perbandingan Antara If Fungsi Singkat Dengan I Volt Gantung Dari Relay Yang Digunakan Inverse Very Inverse Extremely Inverse Untuk Relay Yang Lain Misalnya Moderate Inverse Inverse Biasanya Dimasukkan Disini Tapi Kalau Untuk Setting Relay Yang Lain Nanti Ada Bisa Cari Di IEC Yang Ada Disini Fakat Stick OCR Nya Juga Ada Biasanya Nanti Kita Gunakan Tapi Kalau Sudah Ada Persamaan Ini Kita Tidak Belum Menggunakan Fakat Stick OCR Kemudian Dari Persamaan Ini Kita Mencoba Menjawab Untuk Saya Bagi Dua Oke Mudah-mudahan Masih Jelas Di sebelah Kanan Ini adalah Bagaimana Kita Mengerjakan Sebuah Koordinasi Relay Ini Sama 6000 Amper 400 Kelima Artinya Primernya 400 Sekender 5 Amper Dengan I Full Load 300 Dan Seterusnya Kita Mengerjakannya Itu Dari Letak Gangguannya Misal Ada Gangguan Disini Letaknya Ada di Bus D Gangguannya Nanti Bus C Kita harus Mulainya Dari C D Dianggup 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 Sudah Mengetrip Gangguannya Di C Maka Otomatis C Yang Trip Yang D Sudah Pasti Mengetrip Ini Kalau Gangguannya Ada Di D Maka Kita Mulai Perhitungannya Di D Kalau Misalnya Kita Asumsikan Gangguannya Ada Di Mana Gangguannya Letaknya Ada Di Ujung Gangguannya Ada Di Ujung Setting Waktu Yang Ada Di Ujung Yang Pertama Adalah Menggunakan IDMT Itu Dia Memiliki Tmargin 0,1 Dan Current Traffo 215 Arus Bebannya 100 Arus Musingat 2000 Nah Kita Hitung Arus Primer Relainya Dulu Yaitu Adalah 120 Amper Baru Kemudian Setting Arus Relain Sekendernya Yaitu Menggunakan Perbandingan Tidak Ada Di Sini Artinya I Primer 5 Kali CT Dikali 100% Nah Di Sini 120 Dibagi Pesanta 5 Kali Perbandingannya Berapa 200 Kali 100% Sehingga Kita Dapatkan Di Sisi Sekendernya Itu Adalah 60% Sehingga Didapatkan Juga Untuk PSM Yaitu Adalah 2000 E Primernya Itu adalah 120 Yaitu 16,67 Nah Karena Setting Waktunya Yang ada Di Ujung TMS Tmargin Sama Dengan 0,1 Maka Nilai TMS 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 Tm multiplayer Setting Itu juga Dipakai Di Situ Sehingga TD T setting Yaitu 3 Dibagi Log 10 Karena Ini Kita Menggunakan IDMT Kita Mencari T Yang ada Disini 3 Log 10 PSM 16,67 Dikali 0,1 Hasilnya 0,25 Ini adalah T yang sebenarnya Karena tadi TMS-nya itu sama dengan 0,1 Itu saja yang dirasakan Jadi tidak perlu pengali Tapi nanti di bawahnya Kita akan mencari pengalinya ini harusnya berapa TMS-nya yang kita cari Jadi bukan T kerjanya ini Tapi yang nanti kita cari adalah TMS-nya Kemudian yang kedua Bagaimana setting di bus C? Di bus C yaitu adalah IDMT Sekian 0,4 Sehingga kita dapat arus primel 240 Nah dengan perbandingannya Kita mendapatkan sekendernya yaitu adalah 80% Artinya PSM-nya yaitu adalah 12,5% Nah kita tahu bahwa tadi TD T yang ada di totalnya yang ada di situ Yang sebelah kiri Nah ini T margin total gitu ya Itu adalah TD ditambahkan 0,4 Yang atas di sini adalah 0,4 Karena tadi waktu dia 0,4 Waktunya yang ada di situ bukan 0,1 Tapi karena T margin-nya ini Menggunakan inverse itu adalah 0,25 Sehingga di sini 0,25 ditambahkan 0,4 Artinya TC itu nanti adalah 0,65 T margin-nya antara dua buah relay D dan relay C Itu adalah sekarang menjadi 0,65 Bukan lagi 0,4 Tapi 0,25 dari D ditambahkan 0,4 Yang poin 4 ini ya Sebelah kiri Nah dengan menggunakan relay yang sebenarnya T margin-nya itu adalah 0,5 Maka setting waktu TMS pada bus C Karena dia adalah IDMT gitu ya TMS-nya berapa? Yaitu adalah 0,24 Artinya saat kita setting di relay C Itu TMS-nya yaitu adalah 0,24 Bukan lagi 0,4 0,24 dari persamaan ini Kemudian melangkah ke atas Dari bentuk persamaan yang ada di sebelah sini Sebelah kiri ini Nah itu nanti dia sama 1,2, 300, 100% Nah dari situ Setting arusnya 100% Nah berarti Waktu yang dibutuhkan Waktu yang dibutuhkan Yaitu adalah 0,65 tadi di atas 0,65 tadi ini TC Ditambahkan 0,3 Yaitu 0,95 0,95 inilah yang nanti akan digunakan Untuk Menghitung persamaannya Sehingga TMS-nya adalah Waktu yang diberikan di bus B Yaitu adalah 0,39 Di bus A Sama yang ada di sini Maka Waktu yang digunakan Waktu yang digunakan Karena dia Nilainya Yaitu adalah Very inverse 13,6 Nah ini PSM Dikurangi 1 Dibagi 13,6 Kalikan T Yaitu Karena waktunya disini sudah 0,95 Ditambahkan 0,3 1,25 second 1 second lebih Maka Waktunya yaitu adalah 1,25 Dikalikan bersamaan ini tadi Hasilnya TMS-nya yaitu adalah 1,43 Sehingga Dari hasil Karasteristik ini Kita punya Karasteristiknya Yaitu adalah 1,43 Terus kemudian 0,39 0,24 Dan 0,25 Seperti itu Nah disini Dari soal yang Tadi ya Sebelah Kanan Ini tadi Ini sudah saya Contoh simulasikan Di etap Jadi misal disini Kita punya Sumber Yang 40 MVA Terus kemudian Arusnya Sesuai dengan Yang ada disitu Kira-kira seperti apa Nah disini Untuk setting Relay 1 Inputnya Sama Seperti yang ada disini Di A Yang ada di A Ini tadi adalah Ini Terus 2 Window ya Biar Kelihatan Gitu Yang ada disini Inputnya Yaitu adalah 400 ke 5 Gitu ya Untuk A Kemudian Outputnya Karena saya Aktifkan dia Ada di CB1 Gitu ya Bisa lihat disini CB1 CB1 Maka outputnya Ini saya gunakan Yaitu adalah CB1 Gitu ya Anda bisa add Terus kemudian Setting Apakah dia CB berapa Yang itu ya Terus kemudian Disini Karena saya menggunakan Relay Very Inverse Gitu ya Settingannya Yang A itu adalah Apa Very Inverse Gitu ya Maka saya cek Disini adalah Overcurrent Instantaneousnya Jangan dicek Gitu ya Saya contohnya Menggunakan Relay Altstorm P120 Gitu ya Yang menggunakan OCR Saja Kalau misalnya Anda bisa menggunakan Relay Sepam 10 Gitu ya Dari Schneider Silahkan Gitu ya Nah Untuk Waktu Pickup PSM Saya gunakan Ini adalah 0,9 Gitu Time Dialnya ini Saya gunakan 0,3 Yang ada disini Gitu ya Terus kemudian Selanjutnya Itu adalah Relay 2 Nah PSM Adalah 100% Satu Artinya Time Dialnya 0,3 Yang ada disini Time Marginnya Terus kemudian Selanjutnya Itu adalah Relay Definite Yang ketiga Outputnya Ini adalah CB3 Karena disini Saya Gunakan CB3 Yang ada disini CB3 Yang ada disini CB3 Jadi Loadnya Saya taruh Di sebelah Ya Loadnya Saya taruh Di sebelahnya Kira-kira Besar arusnya Sama 12 MPa Seperti yang ada Disitu Ampernya OCR Saya setting Disini 0,8 Dan Ini adalah 0,4 Gitu 0,8 Dan 0,4 Definit Gitu ya Baru kemudian Selanjutnya Relay 4 Nah Ini adalah 0,6 Ya 0,6 PSM 60% Dan Time dialnya Yaitu adalah 0,1 Letak gangguannya Disini Saya asumsikan Dia berada di Misal Ada di Letak gangguannya Itu ada di Bus 5 ini Bus yang Pangkal Gitu ya Maka CB Itu akan Berkoordinasi Satu dulu trip Baru kemudian Atasnya Baru kemudian Atasnya Ini sudah benar Gitu ya Sudah benar Nah Kalau misalnya Gangguan ada Di Di atasnya Gitu ya Maka tripnya Satunya ada disini Dua ada disini Gitu ya Tiga ada disini Nah Itu juga sudah benar Artinya Kalau misalnya Gangguannya Ada disini Maupun disini Ini sudah berurutan Satu Dua Tiga Empat Itu sudah Meng-trip secara Bersamaan Nah bagaimana Kalau misalnya Gangguan itu Gangguan itu Itu Apa Tidak Secara Bersamaan Gitu ya Masyal Satu disini Terus kemudian Dua di atas Tiga di bawah Nah Maka kita bisa Melakukan setting Gitu ya Bisa melakukan setting Itu dengan Select yang ada disitu Terus kemudian Kita menaik Turunkan setting Yang ada disini Nah Kita Lihatkan ya Disini Misal Very inverse Gitu Misalnya Definitnya yang ada disini Gitu ya 0,4 Time deal Pick up nya Kita turunkan Gitu ya Kita turunkan Set Gitu Misal yang ada disitu Ini contoh ya Misal Nah Maka secara otomatis Settingan waktu yang ada disini Ini sudah berubah Time deal nya jadi 0,14 Pick up nya 0,8 Itu Sehingga Nanti dari situ Nah Sudah Kemudian Nanti sudah otomatis masuk Dalam settingan nya Sehingga Dalam Single line nya Gitu ya Single line nya Kalau misalnya kita Insert fold Kesitu Gitu ya Satu Dua Tiga Masih Oke Ini kayaknya Masih oke tadi Karena Satu Dua Tiga Masih oke juga Masih sama Karena IDMT nya Masih ada di Atas Coba ini Extreme ya Saya Rubah Relay 4 nya Tidak ada Ini misalnya saya Rubah Extreme Gitu ya Saya rubah Extreme Sekarang saya Beri fold Disini Gitu ya Satu Dua Tiga Apakah disini Oke Masih sama Sekarang saya Kasih fold Disini Satu Dua Tiga Masih oke Gitu ya Nah Nanti ada beberapa Ada beberapa Kondisi Yang Misal ketika Mengakibatkan Gangguan ini Itu Apa Berubah Nilainya Gitu ya DMT nya disini Relay 3 nya Di aktif duluan Misal gitu ya Apakah memungkinkan Sekarang Coba Nah Satunya sekarang disini Ngetrip duluan Artinya Gangguan Yang tadi Seperti hanya Setting yang tadi Setting yang salah tadi Ketika Gangguan disini Tapi yang Ngetrip pertama Itu ini Satu Gitu Satu Jadi kalau tidak Settingnya itu Tidak sesuai Trip duluan itu Satu Baru kemudian Dua Baru kemudian Tiga Sehingga Dari sini Kita harus Merekayasa Merekayasa Dari Apa Grafik ini Misal Gimana kalau Grafiknya seperti ini Apakah oke Apakah oke Kita balikkan Pusisi mulanya Maka koordinasi Relainya Itu Balik lagi Ke satu Dua Dan tiga Jadi artinya Simulasi koordinasi Relain kita Untuk Sistem Bass yang ada Disini tadi Ini sudah berhasil Gitu ya Dengan Kita bisa Mensimulasikan Koordinasi Relain Yang ada Disini Untuk Settingan yang lainnya Mengikuti ya Untuk Kabel ya Kira-kira Kita menggunakan Kabel 70 Terus kemudian Saya nanti Untuk Arusnya Mengikuti Dari Loadingnya Mengikuti Dari Yang ada disitu ya Ampernya 100 amper Asumsinya Ini adalah Beban Apa Statik Murni Gitu ya Terus kemudian CB nya Ini Sesuai dengan Ratingnya saja Kita berikan Sesuai dengan Liberary Berapa Gitu ya Terus kemudian Travonya Ya dari 150 ke 70 Ini contohnya Karena kita menggunakan Sistem 70 MVI short circuitnya 100 Standar Yang ada disitu Dari kondisi inilah Kita bisa mengetahui Oh ya Ini inputan Untuk Apa CT ya CT nya yang ada disitu Nah 300 ke 5 Perbandingan Primary ke secondary nya 1 banding 300 Banding 5 Artinya Ya 60 Per 1 60 per 1 Seperti itu 6 Oke Dari Dari situ Kita bisa memahami Bahwa Setting Untuk Koordinasi proteksi Artinya Bahwa ketika gangguan Maka waktu yang paling kecil Itu adalah Di C Di B Dan di A Baru kemudian Nanti Kita akan Mendapatkan Koordinasi yang baik Itu ya Koordinasi yang baik Dari Setting waktu Yang ada disini Ini sudah ditunjukkan ya 0,7 0,5 Dan 0,2 Tapi ini Waktu ini Apabila kita menggunakan Definite Tapi kalau menggunakan inverse Harus menggunakan setting yang Tadi Jadi waktunya paling kecil Settingnya Setting waktu Ini adalah lebih besar Dan ini lebih besar Dan ini paling besar Gitu Nah Apabila kita menggunakan inverse Gitu ya Ini settingnya Tergantung dari Grafik Inverse Seperti itu Untuk relay jarak Nanti akan kita Bahas Setelah UTS Untuk pertemuan selanjutnya Nanti akan kita bahas Bagaimana Untuk mencari Arus hubung Singkat Terima kasih Terima kasih